Tak biasanya Presiden Jokowi Dodo curhat. Tapi hal itu terjadi di hadapan pengurus pusat dan daerah Al-Irsyad Al-Islamiyah di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi. Rutinitasnya tetap padat, usai pernikahan putri sematawayangnya ke Hiyang Ayu dengan Bobi Nasution 8 hari lalu. Suaranya yang agak parau pun terdengar saat berpidato. Ia tak sabar menunggu datangnya hari Minggu untuk beristirahat. Karena sejak Mantu di Solo, kemudian lari ke Vietnam, lari ke Filipin, kemarin juga sampai di Manado itu jam setengah dua pagi. Paginya lagi sudah ada acara di Manado yang karena saya sudah janji. Tapi nanti dua hari lagi ada hari Minggu. Sehari sebelum pernikahan Kayyang Bobi, orang nomor satu di Indonesia ini masih lakukan kunjungan kerja di Seragen, Jawa Tengah. Dan saat hari pernikahan putri sematawayangnya itu, ia juga tak cuti. Bahkan sehari setelahnya, Presiden sudah beraktifitas di Istana Bogor untuk menerima kunjungan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in. Selanjutnya pada 11 November, Presiden berkunjung ke Vietnam dan Filipina untuk hadiri KTT APEC dan KTT ASEAN. Bambang Adi, Iresang, melaporkan untuk NET.